Cepet 1, 2, AGE CUT Oh, swastiastu Kami akan mempersentasikan mengenai Kingdom Pelantai Perkenalkan nama saya Kadeh Ivan Trandele Erlangga, absen 17 Perkenalkan nama saya Lidhiwa Vizora Vizora 9, nomor 18 Perkenalkan nama saya Igusi Ulan Pratnya Dewita, absen 7 Perkenalkan nama saya Gideh Agus Gintau Putra Pastama, absen 4 Perkenalkan nama saya Rimadi Agus Gintau Putra Pastama, absen 4 Perkenalkan nama saya Rimadi Agus Gintau Putra Pastama, absen 14 Perkenalkan nama saya Ferdiawan, absen 4 Dan selamat tinggal di dalam video Kali ini saya akan menjelaskan tentang Kingdom Pelantai Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu Kingdom Pelantai? Kingdom Pelantai, atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan Ialah salah satu organisme eukaryotik multiseluler yang mempunyai dinding sel dan klorofil Klorofil yaitu zat hijau daun yang fungsinya untuk fotosintesis Sehingga tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri atau yang sifatnya autotroph Inilah yang membedakan antara Kingdom Pelantai dan Kingdom Animalia Jadi disini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri Kingdom Pelantai Kingdom Pelantai mempunyai ciri-ciri khusus yang menjadikan kingdom yang satu ini berbeda dengan Kingdom Animalia Ciri-ciri tersebut yaitu sebagai berikut Yang pertama, pada dinding sel yang tersusun oleh selulosa Yang kedua, mempunyai klorofil yang fungsinya untuk fotosintesis Yang ketiga, karena mempunyai klorofil Oleh karena itu, Kingdom Pelantai yang bersifat autotroph Bisa membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya sinar matahari Lalu yang keempat, eukaryot Dan yang kelima, bersifat multiseluler Yang keenam, dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amelium atau pati Dan yang terakhir, dapat mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya Kingdom Pelantai dibagi menjadi dua Yaitu Cryptogame dan Panerogame Kali ini, kita hanya akan fokus ke Cryptogame Contoh dari Cryptogame Ada tumbuhan lumut atau biropita Dan tumbuhan paku, peridopita Yang pertama, tumbuhan lumut atau biropita Tumbuhan lumut ialah tumbuhan talus yang hidupnya di tempat lembab dan autotroph Tumbuhan lumut terbagi menjadi tiga Yaitu lumut hati, lumut handuk, dan lumut daun Nah yang pertama, Hepatikopsida atau lumut daun Eh, lumut daun Yang pertama, Hepatikopsida atau lumut hati Jenis lumut ini berbentuk talus, berlobus, seperti berbentuk hati manusia Lumut ini merupakan lumut berumah dua, atau diokus Pada reproduksi aksesual dengan cara fragmentasi Dalam pembentukan demagrups atau guncuk dan spora Contohnya, Marchantia polimorfa Aduh, panas gue Yang kedua Yang kedua adalah Antocerotopsida atau biasa disebut lumut handuk Pada gametovidnya mirip dengan lumut hati Sedangkan perbedaannya ternyata pada sporofitnya Sporofit lumut handuk memiliki kapsul memanjang yang tumbuh seperti tanduk dari gametovid Contohnya adalah Antoceros laepis atau lumut handuk Yang ketiga, Briopsida atau biasa disebut dengan lumut daun Briopsida ialah lumut sejati karena yang bentuk tubuhnya mirip dengan tumbuhan kecil yang mempunyai bagian akar batang dan daun Hidupnya yang berkelompok untuk membentuk hamparan tebal seperti bludru Contohnya, Polytrichum and Spagnum Manfaat tumbuhan lumut Beberapa spesies spagnum bisa digunakan untuk obat kulit dan manet mata Bisa digunakan Mark Hantianya sebagai obat penyakit hati Oke, sekian dari saya Panas ya? Tumbuhan paku ialah suatu tumbuhan yang sudah mempunyai akar, batang, dan daun sejati Yang berkembang biak dengan spora atau kormovita bersepora Dan mempunyai pembuluh angkut, zilam, dan flum Mempunyai klorofil juga berakar serabut dan mengalami suatu pergiliran keturunan Ciri-ciri tumbuhan paku Pada akar, batang, dan daun bisa dibedakan Spora yang dihasilkan pada sporofil terutama pada bawah daunnya Daun mudanya tumbuh menggulung Selanjutnya, jenis-jenis tumbuhan paku Tumbuhan paku terbagi menjadi 4 kelas Yaitu, yang pertama paku purba atau silopisida Jenis tumbuhan paku ini spesiesnya hampir punah Yang tersisa 10-13 spesies Jenis tumbuhan paku ini menghasilkan satu jenis spora atau homospora Yang ketiga, pada gametovidnya tidak mempunyai klorofil Nutrisi yang diperoleh dari simbiosis dengan jamur Contohnya, rinia dan silotum Selanjutnya, kedua ada paku kawat atau likopsida Jumlah spesies ini kurang lebih dari 1000 Bisa menghasilkan dua jenis spora atau heterospora Pada sporangium terdapat pada strobilus yang mempunyai kerucut Pada gametovid tidak berklorofil Pada gametovid ada yang uniseksual dan biseksual Contohnya, ada selaginela dan glisopodium Terima kasih Oke, kalian ini Oke, saya lanjutkan Nomor tiga ada paku ekor kuda atau spenopsida Nah, jumlah spesies ini lebih kurang 15 spesies Habitatnya pada tempatnya lembab, daerah subtropis Sporagnium berupa strobilus Jenis merupakan paku homospora Pada gametovid mempunyai klorofil Dan gametovid biseksual Contohnya, seperti equisitum Nah, selanjutnya, nomor empat itu ada paku zati atau peteriopsida Nah, jenis yang satu ini jumlahnya paling banyak kurang lebih 12.000 spesies Mempunyai ekor, batang, dan daun sejati Pada daun mudanya, tumbuh munggulung atau silcinatus Contohnya, semanggi atau marsilia klinata Suklir atau adenatum cuneatum Nah, manfaat tempat paku Bisa dijadikan tanaman hias Bisa menjadi sayur-sayuran Sebagai pupuk hijau pada tanaman padi Selagi nyala, pelanai juga bisa sebagai obat luka Sekian Penutupan, penutupan ya 1, 2, 3 Jadi, sekian yang dapat kami jelaskan Tentang hidung pelantai Jadi, kalau ada kesalahan kata Teman-teman, maafkannya bu ya Dan ini editornya capek Jadi, nilainya tolong ditinggiin Karena ada dapat Di mana butuh Terima kasih